Halo kawan-kawan, kali ini saya ingin membagikan cara membentuk tubuh yang ideal. Di sini kita bisa melihat tamatan-tamatan sekolah kedinasan seperti Akmil, Akpol, dan kedinasan yang lainnya yang sifatnya ikatan dinas, yang bersifat fisik, yang ada tes-tes fisiknya. Baru 6 bulan dia di gojlok di sekolahnya, kemudian pulang. Seperti anak-anak kita, pernah akan saya ada yang begitu kan, pulang. Bentuk tubuhnya dari yang biasa, memang anak-anak muda kan cepat membentukannya. 6 bulan pulang, begitu pulang saya tengok perubahan fisiknya itu luar biasa. Jadi ada bentuk-bentuk ideal seperti dadanya udah mulai bagus, kemudian bokongnya itu bagus. Jadi kita membentuknya itu yang penting sebenarnya. Di sini saya uraikan sedikit cara-cara, sebenarnya caranya gampang kawan-kawan. Kalau kita lihat, dulu pernah juga saya latihan resimen mahasiswa, di situ di gojlok juga. Baru sebulan setelah latihan itu, kawan-kawan yang lain, hampir semua rata-rata, itu bentuk fisiknya sudah bagus. Memang kalau anak muda lebih cepat. Semakin tua kita semakin lambat dibentukan, tapi bisa, masih bisa. Seperti saya, hampir 60, juga masih bisa, kawan-kawan yang ada mau membentuknya, masih bisa kawan-kawan. Jadi ada dua latihan yang paling bagus sebenarnya. Yang untuk membentuknya, paling bagus membentuk tubuh. Karena bentuk tubuh yang bagus itu kan seperti ini, kawan-kawan. Jadi ini kan dibuat-buat, ini dibuat-buat. Nah seperti peragawan, peragawati kan begini ya sebenarnya. Ini ke depan, ini ke belakang, jadi jalan. Ini dibuat, tapi kalau kita sudah latihan, itu tanpa dibuat-buat, ya sudah seperti itu. Kalau kita seperti ini, jalan kan lucu, tidak ideal. Maksud saya, bagaimana kita supaya membentuknya tanpa dibuat-buat. Kalau ini kan dibuat-buat seperti saya, ini dibuat-buat namanya. Bagaimana cara kita supaya yang tidak dibuat-buat, ada dua latihan yang paling sekelipikan. Nanti saya uraikan bagaimana caranya. Tapi sebelumnya, kawan-kawan, ada pertanyaan dari kawan kita yang menanyakan, ada masalah alat-alat bantu kemarin yang saya ciptakan, saya buat lah kira-kira kan, saya kreativitas kan. Ada yang bertanya, efektif kah itu? Nah, pertanyaan efektif kah itu, itu tergantung kepada latihan kita. Walaupun bagaimanapun alat-alatnya, tergantung latihan kita, rutinitas kita, disiplin kita. Artinya begini kawan-kawan, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah, kita kan ada motivasi. Maka motivasi itu tuh, ayah menonton ini, tentu saja sudah ada motivasi kalau dia menonton video-video saya. Nah, kedua adalah disiplin latihan rutin. Nah, disiplin dan latihan rutin ini ada dua macam. Kita apakah lebih baik kita latihan sekali-sekali, keras, atau sekali-kali, tapi sering, cuma ringan. Nah, disini dibandingkan yang dua, itu lebih bagus kita sering atau tiap hari latihan yang ringan, daripada latihan berat sekali seminggu, itu kan agak, ada-ada manfaatnya, tapi kurang bagus. Nah, sebenarnya yang paling ideal, latihan keras dengan ringan itu diselang-selingi. Nah, itu tergantung kepada latihan kita efektif kah itu? Kita membentuk atau tidak membentuknya, terbentuk atau bagaimananya, itu tergantung disiplin kita masing-masing. Atau rutinitas latihan kita, bagaimana kita melatih otak-otak kita, bagaimana daya tahan kita. Di samping kemauan ada, kemauan kuat, misalnya untuk menahan rasa sapi dan rasa sakitnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Artinya, alat bantu itu tergantung kepada alatnya saja. Secanggih apapun alatnya, kalau kemauan kita disiplin, kita rutinitas, kita tidak. Tidak bagus, hasil tidak bagus juga. Tapi, alat bantu itu akan sangat efektif kalau kita disiplin, kita pergunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan keinginannya. Kita akan membentuk bisa, misalnya, kita harus sesuaikan dengan alatnya. Nah, itu alat bantunya. Dan di sini, hari ini kita membentuk tanpa membentuk badan kita, tanpa alat bantu yang simpel sekali, yang bisa kita laksanakan tiap hari. Ada dua macam kongkong. Di akpol atau akmil atau di latihan resimen, saya pernah latihan daksar, diksar namanya. Di pendidikan dasar militer. Nah, itu latihan ringan sebenarnya. Tapi, untuk kita yang sipil, itu berat sekali. Jadi, yang banyak dilakukan di situ adalah push-up dengan skocam. Skocam. Nah, push-up. Kita coba push-up dulu ya. Seperti saya di sini. Push-up. Seperti ini aja. Oke, nampak, walaupun. Nampak, situ ya. Saya busa-biasa begini aja. Tiga. Tiga. Nah, usaha diusahakan benar. Benar maksudnya lurus. Jadi, badan kita ini seperti inilah kira-kira. Nah, begitu dia. Jadi, bokong kita ke belakang. Jadi, artinya dalam hal ini, kawan-kawan, kita posisikan badan kita itu seperti anak akpol atau anak yang habis pendidikan itu. Nah, seperti beginilah. Kita waktu latihan. Nah, pada waktu tidak latihan nanti, dia sudah terbiasa. Tidak kita buat-buat lagi. Waktu latihan dibuat-buat memang diharuskan. Artinya, sekolah-sekolah di Kirina Sentura ternyata, dia akan, kalau sikap sempurna, seperti ini. Nah, seperti ini. Darah ke depan, bokong ke belakang. Itu memang dalam, diajarkan memang begitu caranya sikap sempurna. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, itu akan terbentuk disertai latihan yang dua macam itu saja, kawan-kawan. Satu, nah ini tadi pusat. Kedua, dengan squat jump. Skat jump itu, kalau yang pusat lebih membentuk ke dada, punggung, dada, kemudian tangan. Kalau yang squat jump, lebih membentuk ke kaki dan bokok. Nah, cara seperti ini, kawan-kawan. Cara squat jump, yang benar adalah seperti ini. Untuk pemula atau kita yang udah agak-agak berumur. Karena squat jump itu rata-rata membuat jantung, memaju. Jantung kita itu luar biasa. Kawan-kawan yang belum biasa, caranya, kawan-kawan, ada posenya. Seperti ini. Ini squat jumpnya. Satu, kita berhenti dulu. Jangan seperti di hukuman-hukuman di sekolah kedinasan itu seperti ini, kawan-kawan. Langsung, 20. Skat jump 20, kita. Skat jump kita langsung 20 begini. Nah, dalam latihan ini, akan sangat berbahaya. Akan memacu jantung kita. Caranya yang paling bagus adalah seperti ini, kawan-kawan. Satu, berhenti. Dua, berhenti. Tiga, berhenti. Empat, berhenti. Lima, berhenti. Jangan dipaksakan, karena ini akan sangat memacu jantung kita. Ini yang pengalaman saya. Nah, bisa saja kita variasikan latihan dengan yang lain-lain untuk pembentukan. Tapi yang utama, itu yang dua, itu yang kita khususkan latihan dulu. Sehingga, kalau kita berjalan, tanpa kita buat-buat pun, dia sudah seperti anak-anak yang sekolah kedinasan itulah kira-kira. Jadi, tidak seperti ini loh lagi, kawan-kawan. Ah, gini. Di samping, tentu saja yang kedinasan itu ada, dia lari, kemudian berenang. Tapi itu yang utama, yang pembentukannya, kawan-kawan. Di sini kita bahas pembentukannya. Ah, selamat mencoba ya. Nah, misalnya kita lari, nah, fokuskan dulu yang dua itu sampai terbentuk kalau bandung kawan-kawan yang menjadi posisi ideal yang diinginkan. Ademikian, terima kasih.